selamat pagi dan shalom bagi kita semua kiranya kita dipenuhi rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan untuk kehidupan baru yang dianugerahkan bagi kita kita boleh dipersatukan lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 1 November 2023 sebelumnya mari kita berdoa ala Bapak kami di dalam surga dikuduskanlah namam kami bersyukur untuk hari ini hari yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami ampunkan salah dan dosa kami layakkan kami di hadapanmu saat ini hati kami siap untuk menerima firmanmu dan telinga kami terbuka untuk mendengar firmanmu ya Allah Rauh Kudus perkenan engkau mau menolong kami penuhi kami dengan hikmatmu agar kami dapat memahami dengan sungguh kebenaran firmanmu inilah doa kami yang kami bawa dalam anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami amin perundungan firman kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 4 ayat 1-14 kitab Yosua pasal 4 ayat 1-14 ke-12 batu peringatan firman Tuhan setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian pilihlah dari bangsa itu 12 orang seorang dari tiap-tiap suku dan perintahkanlah kepada mereka demikian angkatlah 12 batu dari sini dari tengah-tengah sungai Yordan ini dari tempat berjejak kaki para imam itu bawalah semuanya itu keseberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam lalu Yosua memanggil ke 12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu seorang dari tiap-tiap suku dan Yosua berkata kepada mereka menyeberanglah di depan tabu Tuhan alamu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari apakah artinya batu-batu ini bagi kamu maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan air sungai Yordan itu terputus sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel semuanya itu dibawa mereka lah keseberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu juga Bani Ruben, Bani Gad, dan Syukuman Asia yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka kira-kira 40 ribu orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yerikau untuk berperang Amin firman Tuhan Judul perundungan firman kita pada pagi hari ini adalah Menandai Tuntunan Tuhan Pada umumnya sebuah tempat terjadinya sebuah peristiwa yang diagat penting diberikan penanda tertentu Dalam hal ini biasanya didirikan sebuah monumen untuk mengingat momen bersejarah tersebut Tidak hanya sebatas mengingat peristiwa penting tetapi memaknainya dalam kehidupan masa kini Peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah kisah yang ajaib yang terjadi dalam kendali Tuhan Sesudah para pengangkut tabut perjanjian dan para imam pengangkut tabut menculupkan kaki ke dalam air di tepi sungai Yordan air pun berhenti mengalir sehingga bangsa Israel dengan mudah menyeberang Sebagai penanda terjadinya kisah itu Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan di bekas jejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian Selain itu batu peringatan juga didirikan di perkelemahan di Gilgal Batu peringatan yang didirikan menjadi penanda bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel Ia adalah Allah yang bertindak atas kehidupan umatnya sehingga hanya dialah yang harus disembah Tanda itu pun menjadi penanda kebesaran dan cinta kasih Tuhan bagi generasi yang akan datang Kehadiran Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu Ia yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib terus berkarya menyatakan kuasa dan kasih kepada umatnya sampai selama-lamanya Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi tanda kasih yang sempurna bagi seluruh ciptaannya Layaklah kita selalu terpaut pada tuntutan Tuhan yang tak berkesudahan Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas kesempurnaan kasihnya Marilah kita terpaut pada kasihnya Dan kita nyatakan kasih kepada Allah lewat kasih kepada sesama ciptaan Amin Mari kita berdoa Ya Allah Bapak kami Kami bersyukur untuk berkat Yang kami terima melalui firmanmu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Kami percaya Tuhan Bahwa firmanmu yang boleh kami terima pagi hari ini merupakan wujud kasihmu pada kami Untuk kami menjalani hidup ini pada hari ini Kiranya firmanmu menuntun dalam setiap aktivitas kami Untuk memuliakan namamu Allah Bapak kami Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Apapun kondisi kami pada saat ini Baik secara fisik Rohani Pikiran kami Tuhan Kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh Kami yang saat ini berbeban berat Kami yang pada saat ini menghadapi masalah-masalah besar Kondisi-kondisi yang tidak stabil Atau kami pun yang saat ini dalam sukacita Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaanmu Kami percaya dan kami yakini Tuhan ada bersama-sama dengan kami Inilah doa kami Tuhan Yang kami bawa di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan justru selamat kami Amin Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini Selamat menjalankan kehidupan kita saat ini Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua Selamat pagi dan Shalom Terima kasih telah menonton!